Tursow unit, klaster hummingbird house serpong, rumah dengan layout maksimal 2,5 lantai yang ada semi-basementnya Tipe 7x13 dengan 41 kamar tidur yang nyaman banget Memiliki balkon yang luas dan nyaman untuk keluarga Anda Sebelum dilanjut, jangan lupa ya di klik tombol like, komen, dan di subscribe Hanya di channel Pilih-Pilih Property Memiliki ruang kerja yang unik banget dengan area balkon di belakang Dan memiliki taman samping di lantai 2 yang sangat unik banget nih Desain rumah modern minimalis full bangunan Desainnya bener-bener eye-catching banget nih, udah pasti bisa long last ya Kalian juga gak perlu lagi renovasi kalau beli di rumah ini Ada juga nih area pohon yang bisa langsung tumbuh ke area balkon lantai 2 nih Unik banget ya Denai akan direview seperti ini ya, di pause aja kalau kecepatan Untuk informasi lebih lanjut bisa kontak riski di 0822-9936-3859 Bisa via WhatsApp ataupun via telepon ya Klaster Hummingbird House Serpong atau BSD Luas bangunan 140, luas tanah 91, dimensi 7x13 Dua setengah lantai dengan semi-basement Ada area keluarga atau TV, area makan Dapur, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi 1 kamar tidur dan mandi asisten rumah tangga Dua balkon, gudang, taman depan, taman belakang, taman samping yang ada di lantai 2 Dan juga dua carport Cara bayar, ada cash KPR, bisa juga DP dicicil Ataupun cash bertahap ke developer maksimal 12 bulan Fasilitas, sistem klaster 1 gate, security 24 jam Kids playground, swimming pool, gym dan juga mini library Nah ini juga ada area teras depan yang unik banget nih Jarang-jarangnya developer kasih area teras depan yang sudah dibuat seperti ini Jadi nyaman banget ya Lokasi strategis 5-15 menit ke rumah sakit Hermina Serpong Dan rumah sakit Eka Hospital Sekolah Global Islamik Serpong Dan sekolah Santa Ursula BSD Giant BSD Pasar Modern BSD Stasiun Dekat juga stasiun ke Rawabuntu Dan juga tol Jor Serpong Pondok Indah Sekarang kita masuk ke dalam yuk Seperti apa Rumah sudah dilengkapi dengan smart door lock Bisa untuk pin Kartu, fingerprint Ataupun kunci manual ya Nah kita langsung disambut dengan area open space Area TV, makan dan juga dapur Ukurannya 5,2 meter Dikali 5,9 meter Ini ukurannya spesies banget Dengan jendela yang besar-besar Jadi pencahayaan rumah dan sirkulasi udara udah pasti bagus banget nih Nah di area sana itu ke basementnya ya Jadi disitu ada area service untuk kamar tidur Mandi asisten rumah tangga dan juga kamar mandi Nah ini dia Karena layoutnya ini open space tanpa sekat Jadi kalian ini nyaman banget nih Kalau berkumpul dengan keluarga besar Jadi gak ada sekat Ini enak banget kalau kalian berbincang Mengadain acara dan juga sebagainya Ini untuk area dapurnya Konsepnya bentuknya L Ataupun kalian mau pindah dapur ke area basement Semi basementnya itu juga bisa Nanti request aja Nah ini dia kalau kita lihat dari sisi dapur Ada area makan dan juga area makannya menghadap ke arah taman belakang Dengan jendela yang besar-besar bisa dibuka menjadi pintu seperti ini Area taman belakangnya cukup unik banget ya Kalian bisa desain seperti ini Ukurannya 5,4 meter dikali 2,7 meteran Nah ini area taman yang konsepnya benar-benar keren Disitu ada area laundry Kalian bisa taruh mesin cuci disana Karena memang sudah ada spacenya ya Dan juga disana itu area balkon yang dari arah ruang kerja Nanti kita lihat ya seperti apa Area tamannya 5,4 dikali 2,5 meter ya Revisi tadi yang salah Nah ini dia kurang lebih seperti ini Cantik banget ya untuk Show unitnya Aslinya nanti semua non-furnish Karena ini show unit aja Jadi kalian bisa dapat referensi seperti apa sih Kalau isi rumah di Hummingbird House Serpong ini Nah sekarang kita turun ke area semi-basementnya Jadi disini ada area kamar mandi untuk tamu Ukurannya 1 meter dikali 2,4 meter Dengan plafon yang tinggi banget nih Karena di letaknya ini di bawah tangga Jadi kalian bisa lihat nih Area sellingnya cukup tinggi banget Jadi adem banget ya Kamar mandinya nggak engep juga Nah seperti ini nih jendelanya Dan ini dia di bawahnya juga ada area gudang Kalian bisa taruh barang-barang kalian disini ya Lumayan besar untuk area gudang Dan ini dia untuk kamar tidur dan mandi asisten rumah tangga Jadi kalian bisa request nih Kalau mau dapur dipindahin kesini itu bisa banget Tapi nanti tergantung progres pembangunannya seperti apa Kalau yang masih progres pembangunannya 40% ke bawah Ataupun ya 50% ke bawah Kalian bisa request ya Tapi kalau sudah jadi Kalian nggak bisa pindahin Mesti renovasi sendiri Nah sekarang kita menuju ke lantai 2 Ini lucu banget nih ya Ini ada jendela yang besar Jadi area semi-basementnya tetap terang ya Karena disini rumahnya sudah terkonsep banget Jadi setiap ruangan itu mengendapatkan jendela Jadi nggak ada ruangan yang gelap-gelap Nah sekarang kita naik ke area mezaninnya nih Ini ada area ruang kerja beserta balkonnya Kalian bisa bikin ruang kerja ataupun kamar tidur tambahan Ukurannya 2 meter dikali 3,5 meter Ini unik banget nih Salah satu ruang ataupun layout favorit saya nih disini nih Karena bener-bener layoutnya maksimal banget Dan ini dia untuk area balkonnya 1,5 meter dikali 1,5 meter Kalian kalau lagi suntuk kerja butuh refreshing tinggal ke belakang aja deh Lihat nih taman belakangnya Bagus banget ya Oh iya untuk informasi bila lanjut Bisa kontak ke Rizky ya Di 0822 9936 3859 Bisa via whatsapp ataupun via telpon ya Sekarang kita menuju ke lantai 2nya Nah ada lagi nih Banyak hal unik di lantai 2 yang kalian gak dapetin di perumahan lain Selling area tangga railingnya itu bagus ya kaca semua Nanti kita lihat tuh Nah ini dia nih railingnya Bagus banget ya Dan ini dia nih area favorit kalian Pastinya area balkon Dan ini balkonnya besar banget Ukurannya 5,4 meter dikali 2,5 meteran Kalau kalian suka barbecuan Suka ajak teman-teman atau saudara Pasti ini salah satu ruangan favorit kalian banget nih Nah ini dia Itu yang ke arah ke bawah Jadi tetap ada sirkulasi Ataupun pencahayaan ke bawah tuh Jadi ini balkonnya gak full Selebar rumah lebar 7 meter Jadi masih ada spacenya Dan ini ada spacenya juga nih Taman ataupun pohon yang dari lantai 1 Tumbuh bisa tinggi ke lantai 2 Dan ini lagi progres pembangunan semua ya Untuk rumah-rumah di Hummingbird House Serpong ini Nah ini dia kita naik lagi sedikit Disini ada 3 kamar tidur Dan ini ada space kalian bisa jadikan area serba guna Mau taruh sofa seperti ini Ataupun ruang kerja tambahan Itu bisa banget Dan ini untuk kamar tidur anak yang pertama Ukurannya 3,5 meter dikali 2,8 meter Dan jendelanya juga besar-besar Seperti ini kalian bisa desain Unik banget ya Dan ini dia untuk area kamar mandinya Unik lagi nih Ada tamannya di kamar mandi loh Mana ada nih kamar mandi yang biasanya ada taman Cuman disini nih Hummingbird Dan juga by developer Eastern Urban Capital Nah ini ada area shower Closet duduk dan juga wastafel Nah ini dia nih Ini bisa dibuka ya Jadi kalaupun suatu saat kalian mau berbersih disini Kalian bisa akses lewat sini Lucu ya taman sampingnya Dan ini kamar mandinya connecting Dengan kamar tidur anak yang kedua Salah satu pintunya ini sliding ya Nah ini dia kamar tidur anak yang kedua Ukurannya 4 meteran dikali 2,5 meter Dengan ceiling yang tinggi Nah ini dia jendelanya Langsung kita bangun tuh Anaknya langsung melihat ke taman samping Jadi enak banget ya Lagi-lagi ya tadi saya bilang Perumahan di Hummingbird ini Bener-bener jendelanya besar-besar Diperhatiin banget sama developernya Dan ini dia kamar tidur utamanya yang spacious banget Ukurannya 4 meter dikali 4,2 meter Jadi kalian bisa desain seperti ini Di show unit Ini keren banget Area tidurnya disini Ada TV-nya Di sebelah kiri itu meja rias Nah ini dia Jendelanya juga gede-gede Nah itu untuk area walk-in closet Kalian bisa taruh sisi sebelah sana Dan ini jendela yang langsung menghadap Ke arah balkon yang di depan tadi Jendelanya tinggi banget Nah ini dia Ini sebenarnya kalau aku shoot Tanpa lampu pun juga masih terang banget ya Karena kan lampunya ini lampu kuning ya Yang di show unit ini Jadi kalian bisa bayangin deh Terang banget deh setiap ruangan disini Dan ini dia kamar mandi Dalam yang ada di kamar tidur utama Ukurannya 1,5 meter dikali 2,6 meter Kamar mandinya juga gede-gede banget Lengkap dengan shower Closet duduk dan juga wastafel Lihat ya Taman sampingnya konek ke semua kamar Dan juga semua kamar mandi Jadi unik banget deh Ayo sebelum kehabisan Bisa kontak Rizky Di 0822 9936 3859 Bisa via whatsapp Ataupun via telepon Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya